Apa jadinya kalau ukuran planet bumi tidak seperti yang sekarang ya saat ini kita tinggal di bumi dengan ukuran yang tepat dan berhentian ukuran yang saat ini berhasil menopang kehidupan di permukaan bumi dengan diameter dengan radius 6300 km dan masa sekitar tebal 5,9 x 1042 kg kalau kita perbesar peran bumi, apa yang terjadi? mari kita coba, kita kosuh supaya efeknya bisa terlihat dengan jelas untuk mengubah dimensi bumi, kita cukup mengubah parameter ini, masa dan radius kita akan menggunakan skala bumi yang satu ya, sekarang adalah radiusnya satu bumi kita akan mendekatkan menjadi 4 ya, kita lihat dia sudah berubah menjadi 4 kali bumi, masa pun sudah naik ya, kalau kita lihat disini dengan ukuran bumi maka 6 masa jadi 64 bumi, kita lihat efeknya terhadap bumi kekiri maupun terhadap bulan misalnya, kita lihat ya, lalu bulan mendekat ya, tertarik oleh jawabannya bumi, eh, mana tuh bulannya oh, menabrak bumi ya, bulannya ya, eh, bilang ya, kayaknya bulannya, mungkin dia terhempas, terhempas jauh ke Ruahalasa seperti ini ya atau, atau sebenarnya dia menabrak ya, kita lihat dulu, kita swallin dong ya, betul ya, bulan menabrak bumi ya, mungkin karena terlalu besar gaya gravitasinya ya tapi so far, kelompok laut bumi ini tidak begitu banyak berubah ya, sumbernya masih 15 derajat celsius yang kemokraannya lalu kalau kita lihat, mengenai pergerakannya, kelompoknya secara rotasi masih 23,9 jam ya, tidak ada perubahan dari pergerak rotasi kita lihat, kita lihat sudah banyak perubahannya, jaraknya masih sekitar 1,2,1,5,1,2,3,5,3 kematahari oke, di sebelahnya dengan bumi, eh, menjadi empat kali lebih besar, itu, masa, ayo, kan, dengan kita menaikan masa bumi, dengan membuat ukuran yang 4 kali lebih besar kita membuat masa yang 64 kali lebih besar karena masa itu akan berbanding dengan kubik dari radiusnya komposisi kita lihat mata tidak terbaik ya ini adalah namanya parameter life-life reward adalah peluang kehidupan bisa survive di kehidupan ini dari sebelumnya 99% menjadi 67,6% mungkin ada efeknya ya dengan bumi yang besar mungkin ada perubahan komposisi bumi ya mungkin juga dari daerah sisi iklim mungkin juga ada perubahan kalau kita lihat disini nampaknya kalau kita lihat coba kita maksikan ini ya lihat balok jelas masih ada tertika namun tampaknya bumi menjadi agak lebih dingin ya terlihat ya ada banyak salju ini di Sumatera 2 tahun di Sumatera menjadi es ini sebagian dan ini yang menarik adalah ini adalah ring of fire sebenarnya yang calonnya yang calonnya kenapa jadi beku gini jadi karena ya itu juga orang tahu kenapa ya lalu di sisi sini ya nampaknya turki pun ya turki pun ya turki pun turki pun karena jadi dingin ya lalu di Semelanjung Gibraltar juga jadi dingin dan Eropa jadi putih semua ini seperti game of fire ini ini daerahnya white walker seperti Amerika juga sama ya Mexico dan ini adalah kalau pasal ini adalah juga jalur ring of fire kenapa ya kenapa jalur ring of fire menjadi beku apa aja saya lihat apa yang terjadi sebenarnya mungkin ada hubungannya dengan ini ya heat capacity ya mungkin ya jadi karena dia luar besar maka dia berkurang kelompoknya untuk menyerap panas bagi bumi ya karena ini kan ya mungkin ya mungkin ya dari dunia orang tahu ini ada yang saya bukan ahli klimatologi soalnya oke sekarang kita coba lagi lihat efeknya terhadap sistem tata surya ada perubahan tidak secara orbit update sudah banyak pengaruh ya kita perlukan lagi radiusnya sampai 10 kali lipat ya jadi setiap kali masanya masih belum banyak perubahan secara struktur ya kita wow makin banyak S nya makin banyak ya dan untuk teresnya ya ya sebenarnya kan oke kita perbesar lagi kita perbesar dengan kita perbesar dengan skala Jupiter ya kita sudah sebesar Jupiter nih kayak kita bikin dua kali ukuran Jupiter wah jadi begini ya nah ini baru berubahnya terlaterasi sih jadi planet gas sepertinya kita lihat komposisinya komposisinya karena panas ya panas ya super mukanya 1100 degree ini juga cukup menunggungkan ya kok tadi malah mendingin sekarang kok jadi panas ya komposisi kita lihat masih ada siliket water hidrogen gak begitu banyak jadi gak pernah berubah cara komposisi cuma ini ya mempunyai untuk menupang kehidupan jadi sangat kecil ya 26% mungkin hanya kehidupan-kehidupan yang bisa bertahan disini mungkin hanya sekalas bakteri hampir hampir kehidupan bersel satu ya kehidupan yang berbasis sel kompleks mungkin tidak akan bisa bertahan disini oke jangan berhenti kita terus perbesar kita gunakan matahari sudah diacuannya coba kita bikin 0,5 ukuran matahari wah ternyata guys ini menjadi bintang semakin semakin besar masa object maka dia akan men-trigger reaksi fusi ya jadi kalau kita perbesar bintang ini terus sampai pada titik dimana dia cukup besar dan cukup berat cukup masif maka akan menumbuhkan reaksi fusi nah ketika yang sebuah planet memiliki reaksi fusi maka dia bisa terang menjadi bintang karena dia memiliki energi sendiri ini akan jadi dia di dalam di tengah-tengah ini dia akan memberikan energi ya kepada bumi sebagai bintang baru ya sekarang kita lihat attack-nya terhadap wow attack-nya yang luar biasa nih ini lihat ya ini matahari Merkurius masih setia dengan matahari Merkurius juga masih setia ini Mars Mars nama-nya Mars ini selingkuh ya dia memilih untuk mengorupit bumi ya karena memang dekat dengan bumi ya ya ini juga beberapa asteroid vexta dan ceres juga memilih untuk selingkuh dari Mars dari matahari ya agaknya juga untuk berteman dengan bumi saja jadi kita percepat ini ya ini dia benar besar lebih ini kita bisa percepat time frame-nya ini seperti terlihatan bumi menjadi bintang sekarang ya bintang kecil ya jadi gitu ya guys kalau ada planet kita perbesar terus masanya maka dia akan mencapai titik dimana dia akan perlu menjadi bintang karena tekanan gravitasi yang lebih besar akan memicu reaksi fusi dan fisi oke sehingga dia bisa menghasilkan energi sendiri jadi jadi matahari tidak saya engan sekarang kita pasmer lagi hukus gak mau ya gak kuat kuat tapi nah lihat sebetulnya matahari pun mungkin karena mereka masanya besar saya akan saling tarik larik ini bisa kita lihat ini nah kalau sudah begini gimana zona yang bisa di tinggali oleh manusia masih ada di sini mungkin agak membesar area ini matahari dan bumi akan terbelakar seperti ini Mars Mars masih ada tapi dia sekarang mengorbit bumi ini adalah satu jam Mars ini ya Cobos dan Deimos mereka sekarang mengorbit bumi jadi kita lihat dari jar sedarnya ini tapi dengan orbit yang cukup eliptik bumi pun masih mengorbit matahari sebenarnya sebenarnya mereka saling mengorbit ini karena masanya hampir sama bumi masanya setengah matahari matahari masanya satu matahari maka kemudian mereka akan menciptakan titik masa diantara keduanya dan pasti akan lebih condong akan lebih dekat dengan matahari titik masanya semuanya kacau kacau semua air puri Venus kacau semua jadi matahari dan bumi akan saling melihat hari ini seperti dia dengan bagaimana dengan para keluar Jupiter kita sepertinya masih akan mengorbit wah orbitnya jadi kacau tergantung jadi kacau kacau Venus juga lihat orbitnya rasakan kata juga kalau kan dinamis orbitnya tidak stabil menjadi ini tidak akan membuat jelas 9 ke di di kita matahari terbentang membuat membuat matahari bumi kita coba perbesar lagi radiusnya kita bikin dua kali matahari perbesar perbesar efeknya wah lihat ya apa dia yang kecil ada yang kecil apa ini ampela mbela ini nama makanan mbela oke play kacau 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 semua bagi kita spesifik ya kita tinggal di sistem tata surga yang cukup stabil terbentang di berharap kita tinggal di panah yang besar gitu itu enak selalu besar dengan yang pas selalu julian yang bunyi pas kalau ada yang bilang nanti kita akan tinggal di panah yang tempat yang besar panas pasti juga makin besar makin besar kayak kapasinya jadi orangnya akan akan menek ke tinggi kita masih coba beresperimen terakhir ya kita akan kita coba naikkan menjadi 10 kalimat hari akan jadi semuanya akan kesalahan ya ada atau menarik semua si Venus pun cari selamat at at 15 yang harus habis terjadikan 100 kali matahari ini ini gede ini seminggu ini berapa yang seminggu 4 sombuk Kelvin seminggu biar matahari pun siap kalau tabrak matahari apa ini gimana apa ini kenapa ada ini apa ini jadi 1.000 kali matahari supernova hahaha jadi ada limitnya ya sebuah bintang ukurannya tidak bisa sembarangan kita berbesar terus sampai tidak ada limitnya jauh semuanya oke sekian hari ini saya harus nyombos dulu terima kasih